Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, khususnya kelas 8 SMP Budi Utomo Surakarta. Berjumpa lagi dengan saya, Ustazah Ayuputik Timur. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang materi bab dua. Masih di bab dua ya. Tapi sebelum pelajaran dimulai, dibiasakan dulu untuk berdoa. Semoga di pagi hari ini diberikan kesehatan, kelancaran dalam mengikuti pelajaran daring online masa pandemi COVID-19. Sebelum masuk ke materi pelajaran, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hindari kerumunan. Materi pelajaran hari ini masih di bab dua. Melanjutkan materi minggu sebelumnya. Untuk hari ini, kita akan membahas tentang fungsi undang-undang dasar dalam kerangkat tata urutan perundangan. Yang pertama, pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini fungsi undang-undang dasar ya. Ini sebagai pedoman atau acuan. Terus untuk yang kedua, pedoman atau acuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, alat kontrol. Yaitu untuk mengontrol apakah norma hukum yang lebih tinggi dan pada akhirnya apakah norma-norma hukum tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang dasar 1945. Ini nanti dibuka halaman 36. Kedudukan dan fungsi undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945 ini. Yang pertama itu, pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Kedudukan pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Terus yang kedua, pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia memuat pokok kaidah negara dan fundamental. Ini ada di halaman 36 sampai dengan 38. Terus untuk kedudukan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini untuk yang ketiga, sistematikanya nanti seperti apa, ini dipelajari dari halaman 36 sampai dengan halaman 40. Baik, kita lanjut. Kedudukan undang-undang dasar tahun 1945 mengubah pembukaan undang-undang dasar 1945 berarti membubarkan negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini disebabkan pembukaan undang-undang dasar 1945 merupakan yang pertama, sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekat bangsa Indonesia. Terus untuk yang kedua, sumber dari cita-cita hukum dalam, dan cita-cita moral yang ingin ditegakkan dalam kehidupan nasional dan internasional. selanjutnya mengandung nilai-nilai universal dan lestari. Universal artinya bahwa nilai-nilai tersebut dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa yang beradab. Adab pun lestari artinya bahwa ia mampu menampung dinamika masyarakat. Ini nanti coba dipelajari, dibaca halaman 39, Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini di buku ada ya. Coba disimak bukunya. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama itu pembukaan ya, terdiri dari empat alinia. Terus yang kedua, pasal-pasal. Yang ketiga, sebelum perubahan dan untuk yang keempat, sifat-sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini sifatnya tertulis, singkat, supel, dan rigid. Nanti dipelajari mulai dari halaman 36 sampai dengan halaman 40. Untuk materi hari ini, sementara sampai di sini dulu ya anak-anak, apabila ada yang kurang jelas, silakan bisa jawab pri ke nomor HP saya. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.